Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Ada pesan Fernando Valente kepada skuad Arema jelang menghadapi pemuncak klasemen sementara Borneo FC Kedua tim bakal bersuah di Pekan 15 Liga 1 2023 hingga 2024, Jumat, 6 Oktober 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat Menurutnya, para penggawa Singo Eden harus belajar dari laga-laga sebelumnya Bahkan, ketika menang pun bukan berarti timnya baik-baik saja Sebagai pelatih, Fernando mencoba selalu membenahi timnya dalam sesi latihan Karenanya, masa persiapan selama 5 hari jelang lawan Borneo dimanfaatkan dengan maksimal Kami akan mencoba tampil lebih baik lagi, kita butuh melakukannya Karena tim berikutnya yang akan kita hadapi adalah tim papan atas klasemen Jika kita kehilangan fokus dan konsentrasi, maka sulit untuk bisa meraih hasil terbaik, kata Fernando Pesan Fernando Valente agar pemain meningkatkan levelnya Fernando Valente menambahkan, setiap pemain arema harus meningkatkan levelnya masing-masing Kualitas individu itulah yang nantinya akan membantu dalam meningkatkan kualitas tim Pelatih asal Portugal itu menegaskan, para pemainnya sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk bisa tampil lebih baik Dengan tampil lebih baik, maka target 3 poin bisa lebih mudah untuk dicapai bersama-sama Kita harus terus meningkatkan kemampuan, kita terus belajar Kita punya laga berikutnya, saya berharap kita bisa lebih meningkat dan mendapatkan kemenangan-kemenangan selanjutnya Pungkas pelatih berlisensi UEFA APRO ini Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga